selamat siang dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel kombo karno oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara main 3W atau 3W menggunakan equalizer tanpa menggunakan crossover dan saya tidak menggunakan mixer jadi dari hp nanti langsung masuk ke equalizer ini lalu ke power jadi saya tidak menggunakan mixer jadi untuk para pemula atau untuk rumahan jadi tidak perlu beli mixer kalau tidak punya uang jadi tidak perlu beli mixer cukup beli equalizer kalau kita sudah punya power oke untuk equalizer ini sudah saya upload ya videonya untuk review jadi saya terangkan disini untuk equalizer ini ada channel 1 channel 2 jadi dibagi menjadi 2 channel 1 channel 2 atau channel A channel B lalu untuk power untuk power saya menggunakan 2 power saya menggunakan 2 power karena nanti 1 power ini menghandle mid ya mid yang 1 power menghandle low ya seharusnya pakai 3 power yang satu lagi untuk subwoofer jadi disini saya contohkan menjadi pakai 2 power saja ya karena kalau pakai 3 power listrik rumah tidak kuat pasti ngeglek jadi tidak bisa mengasih contoh dengan suara nanti ya oke saya contohkan dengan 2 power saja 2 power ini ada channel A channel B channel A channel B 1 power menghandle middle 1 power menghandle low oke atau bisa kita 1 power mid high 1 power mid low ya atau low gitu saja jadi caranya seperti ini saya masih menggunakan kabel yang kemarin ya yang video sebelumnya saya sudah mengupload cara menyambungkan 1 equalizer untuk 2 power ya sebenarnya sama seperti kemarin cuman untuk penyambungannya yang berbeda ya untuk penyambungan yang berbeda channel 1 dari equalizer masuk ke 1 power ya masuk ke 1 power seperti ini channel A masuk ke power 1 ya channel B masuk ke power 2 seperti ini ya jadi masing-masing power menghandle mid high sama low seperti itu ya untuk input karena saya tidak memakai mixer ini langsung saja ada yang tanya juga mas kalau langsung mixer ke hp bisa enggak atau dari hp langsung ke mixer bisa enggak bisa seperti ini ini saya masukkan ke input dari equalizer ini dari hp ya ini dari hp masuk ke input equalizer jelas ya oke ini saya masukkan dulu ke hp penyambungan selesai lalu untuk speaker oke untuk speaker saya menggunakan satu-satu saja satu-satu untuk power satu-satu untuk power dua juga menggunakan satu speaker untuk channel A ya channel A ini akan saya gunakan untuk middle lalu channel B untuk low untuk low ya jadi A B oke saya kira paham ya oke nanti kalau tidak paham silakan bertanya lagi di kolom pertanyaan oke untuk penyambungan selesai ini sudah saya masukkan ke cek PLN ya jadi sudah on langsung on karena ini tidak ada on off nya disini ya tidak ada on off untuk equalizer nya lalu akan saya on kan untuk power low nya ini untuk power low ya jadi nomor dua yang tadi untuk low akan saya nyalakan oke lalu untuk middle saya nyalakan juga oke middle sudah menyala power masing masing sudah menyala oke akan saya kasih musik oke akan saya play untuk musiknya oke musik sudah play volume saya besarkan dari hp oke oke sudah play akan saya angkat di power yang low dulu ya yang low dulu sudah terdengar loh oke lalu untuk gain saya besarkan disini oke untuk pengaturan bentar saya kecilkan dulu untuk pengaturan silahkan diatur sendiri disesuaikan dengan telinga kita masing masing ya jadi ini untuk low saya atur seperti ini seperti ini nanti bisa disesuaikan bisa disetel lagi sesuai keinginan oke saya angkat lagi volumenya untuk mendengarkan lebih detailnya pakai headset ya coba pakai headset jadi nanti bisa membedakan antara power 1 dan power 2 keinginan keinginan m69 projek perform keinginan keinginan oke sekarang saya kecilkan dulu untuk power low nya akan saya angkat untuk power middle nya oke untuk gain saya angkat gain nya bisa dibandingkan ya perbedaannya suaranya oke ini untuk middle nya untuk middle saya menggunakan sebelah kiri dari pandangan kita untuk low nya sebelah kanan ya jadi ini saya angkat lagi middle nya oke akan saya angkat dua-duanya sekarang jadi kali terluka barah bosku kacung rumput di yen 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 oke jadi itu tadi cara penyambungan satu equalizer untuk main 3 way ya atau 2 way yang saya contohkan 2 way 2 way yaitu low dan mid mid high bisa mid Kita tergantung dengan speakernya ya Karena saya menggunakan speaker yang sama Jadi hike-nya terasa kurang Cara ini ada yang tanya aman mas Aman Aman Saya jamin aman Bisa untuk rumahan Bisa untuk acara Di luar Saya kira cukup sekian Terlalu panjang videonya Terima kasih sudah menyaksikan video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu semangat ya lor Oke Oke